Ya pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto secara resmi melantik Sri Herlita sebagai anggota DPRD pengganti antarawaktu sisa masa jabatan 2019-2024. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi juga menggelar rapat paripurna pada Senin 27 Maret 2023. Dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Maret 2023 dilaksanakan pengambilan sumpah pergantian antarawaktu anggota DPRD Provinsi Jambi. Sri Herlita menggantikan Agus Rama yang sebelumnya telah mengundurkan diri lantaran tersandung kasus korupsi. Sri Herlita sendiri berasal dari Partai Amanat Nasional yang kemudian dipilih menjadi PAW karena saat pemilihan di wilayah 6 menduduki urutan keempat, suara terbanyak sehingga memenuhi syarat PAW. Terkait pengambilan sumpah tersebut, Sri Herlita ditetapkan di Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Herlita juga diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah demi kesejahteraan masyarakat.